Alhamdulillahirrabbilalamin Ini ya, web Tanzil Nah disini saya akan menggunakan Atau mengkopikan dari surat al-fatihah Disini ayat pertama Oke, kita copy Dan kita langsung pastikan pada add text disini Seperti ini Untuk disini dia muncul Cuma dalam previewnya itu dia tidak muncul sama sekali Berarti aplikasi ini tidak bisa menetek Arab Terus bagaimana caranya? Caranya kita harus melalui di web atau aplikasi kedua Itu kita buka pada aplikasi Canva Kemudian kita pergi ke presentation Kita akan membuatnya dengan ayat per ayat Untuk pertama kali Kita harus membuat dari backgroundnya Menggunakan warna gelap Yaitu warna hitam Supaya nanti bisa kita blending Setelah itu kita tambahkan pada text Dengan menggunakan yang add heading Yang paling besar Kemudian kita copy Oke, apabila sudah tercopy Disini kita bisa adjust dengan ukurannya Atau perkecil dulu Sampai sekiranya itu pas Sesuai dengan sobat editor Yang inginkan Ini masih kebesaran ya Kita kecilkan Oke Sekiranya sudah pas seperti ini Mungkin bisa ingin diganti Atau ingin diganti Bisa klik di bagian sini Kemudian biasanya Kita menggunakan kalibri ya Apakah ada kalibri Oke ada ya Kita pakaikan Dan sudah terpakai Kemudian nanti mungkin akan ada yang bertanya Bagaimana saya ingin menggunakan font yang lain Apabila tidak bisa Sebenarnya bisa kita tambahkan di bagian sini Di bagian depan Kita ke brand Atau brand kit Kita tambahkan di font sini Tapi sayangnya Di kanva ini harus premium Sedangkan saya Atau Misalkan sobat editor Menggunakan Kanva biasa aja Itu tidak bisa Tapi nanti Misalnya saya akan buatkan video Bagaimana cara Join pada kanva premium secara gratis Oke kita lanjutkan lagi Untuk Subtitle nya Atau translate nya Disini kita pakai Add subheading Jadi nanti ukurannya itu bisa Ngecil ya Lebih bagus Oke kita balik lagi ke Tanzil Kemudian kita menggunakan Translate Yang bahasa Indonesia ya Kita pergi ke translation Kemudian disini kita copy Nah seperti ini Kita copy Kemudian balik ke Capcut Dan kita simpan di bawahnya Seperti ini Karena ini Besar banget Kita bisa Perkecil Oke Kita perbesar dulu Oke Itu ternyata Kita Ganti dulu Calibri juga Biar satu font Kita preview dulu Oke seperti ini ya Kemudian kita Tambahkan juga Yang berbahasa inggris Di bagian bawahnya Kita balik lagi Ke Tanzil Kemudian Kita Ubah Menjadi Bahasa inggris Apakah ada Bahasa inggris English Ada disini Kita menggunakan Yang Paling atas ya Ahmad Ali Oke Kita Copy Yang bahasa inggrisnya Kemudian kita Balik lagi Kesini Dan kita Pastikan Oke Kita Lihat ukurannya Di sana Dua-dua Oke Kita Samakan ya Dua-dua juga Ataupun bisa Kita perbesar Yang bagian Ini Oke Biasanya Untuk Terjemahnya itu Menggunakan Warna yang berbeda ya Jadi bisa kita ubah Menjadi Warna Orang Seperti ini Seperti ini Kemudian yang bawahnya Bisa kita ubah Menggunakan Warna Kuning mungkin Oke Yang penting Jangan warna Hitam ya Ataupun Coklat Nanti Soalnya kita Blending Oke Kalau sudah Seperti ini Nah Oke Kita Just dulu Kita Perview dulu Kalau Kalau dirasa Sudah Cocok Pas Kita Kan Membuat Atau Membuat Teks Arab Atau Ayat Al-Quran Biasanya Kita Tidak mungkin Satu ayat Biasanya Banyak Terus bagaimana Tinggal Kita Klik Kanan Duplikat Page Nah Nanti Page yang Seterusnya Kita Bisa Tinggal Kopas Dengan Mengulangi Dari Yang Step Barusan Untuk Cara Exportnya Sendiri Nah Ini Kita Hapus Dulu Untuk Page Keduanya Nah Untuk Exportnya Seperti Ini Oke Jangan Kita Hapus Biar Jadi Contoh Nah Misalkan Kita Sudah Banyak Kemudian Kita Ingin Download Downloadnya Pun Nanti Bisa Banyak Seperti Ini Kalau 10 Ya 10 Jadi Disini Bisa All pages Bisa Kita Download Tunggu Ini Dia Oh Jangan Lupa Kita Downloadnya Jangan Jadi PDF Tapi Kita Download Menjadi PNG Saja Seperti Ini PNG Atau JPEG Lebih Bagus Nah Seperti Itu Ya Jangan PDF Oke Kita Ganti Menjadi JPEG Aja Ya Oke Kita Download Oke Setelah Itu Karena Karena Tadi Ada Dua Kita Bisa Download Dulu Jadi Bila sudah Di Download Kita Extract Saja Disini Nah Nanti Dia Akan Jadi Jadi Dua Seperti Ini Karena Ini Sudah Duplicate Jadi Satu Saja Kita Jadikan Sample Kemudian Kita Masukkan Seperti Ini Oke Yang Ini Kita Hapus Nah Eh Salah Oke Kita Masukkan Seperti Ini Dan Otomatis Dia Akan Menutupi Layar Atau Yang Pertama Terus Nah Ini Fungsi Dari Background Hitam Kita Ubah Menjadi Screen Maka Dia Akan Seperti Ini Oke Terus Bagaimana Kan Ini Ada Beberapa Dari Background Yang Apabila Nanti Kesini Dia Tidak Terlihat Kita Bisa Gelapkan Dan Kita Tidak Usah Menambahkan Dari Apapun Kita Masih Di Library Dan Tambahkan Yang Blank Hitam Seperti Ini Oke Kita Tambahkan Di Bagian Atasnya Kemudian Kita Pergi Ke Cut Out Oh Samping Ya S Kemudian Kita Pergi Ke Split Nah Pada Split Ini Kita Ubah Balikan Seperti Ini Turunkan Dan Bisa Kita Seperti Ini Jadi Fungsinya Untuk Gradient Ini Nanti Supaya Bisa Kelihatan Nah Seperti Ini Mungkin Tadi Bisa Dicoba Lagi Apabila Tidak Menggunakan Screen Brighten Overlay Hardlight Tapi Yang Paling Bagus Itu Screen Karena Itu Nanti Untuk Text Itu Harus Yang Paling Kelihatan Supaya Dia Nanti Ketika Di Screen Itu Bisa Kelihatan Seperti Ini Kita Coba Play Nanti Dia Akan Berbentuk Seperti Jadi Untuk Saran Saya Sebelum Kalian Export Atau Ubah Masukkan Kedalam CapCard Jadi Harus Supaya Mengecek Dengan Betul Pada Canva Disini Jadi Nanti Bentukannya Seperti PPT Seperti Ini Dicek Dengan Betul Betul Jadi Apabila Nanti Sudah Masuk Kesini Itu Dia Akan Mudah Oke Sampai Disini Saja Thanks For Watching Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Subscribe Share Like And Comment Jika Itu Bermanfaat And See You